Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Di pagi hari kita bisa bertemu bersuah, bermuajah, bersilaturahmi Dalam rangka memenuhi kewajiban kita Salat subuh Kemudian dilanjutkan dengan kewajiban tolabul ilmi Yang mana kita berharap kepada Allah Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat Buat kita, buat keluarga kita Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan khusul khatimah Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam syurganya jannatun na'in Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW Beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in Hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat Pada hari kiamat nanti Bapak ibu yang saya muliakan Mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita Daripada kitab nasa'ihul ibadah Bismillahirrahmanirrahim Kala musanifu rahmallah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fit darain Al-makalatu al-hadiyata wal-kishrun Nasihat yang ke-21 Kila La gurbata lil-fadil wa la waqona lil-jahili Wallahu a'lamu bimuradihi Dikatakan Kila la gurbata lil-fadil Tidak ada pengasingan bagi-bagi orang yang Mempunyai ilmu Atau orang yang memiliki kemuliaan Walau waqona Dan juga tidak ada tempat Atau tanah air bagi orang yang bodoh Bodoh Redot saya Ay al-muradihi Al-muttassifu bil-ilmi wal-amalkana Mukhraman wa mu'azzaman Indah nasbi ayi makanin Awfi ayi biladinkana Maksudnya La gurbata ay la gurbah lil-fadil Tidak ada pengasingan bagi orang yang mulia Atau orang yang berilmu Maksudnya orang yang mempunyai kemuliaan Adalah orang yang berilmu Al-muttassifu bil-ilmi Orang yang mulia Ialah orang yang berilmu Wal-amal Dan juga orang itu dengan ilmunya Mengamalkannya Karena mukhraman Maka dia itu Sebab mengamalkan ilmunya Dan sebab berilmu Karena mukhraman Maka dia selalu dimuliakan Dan dihormati orang lain Dimana saja Jadi diantara orang itu mulia Orang itu orang yang berilmu Tapi dengan ilmunya Diamalkan Belajar satu ilmu Ilmu tentang akhlak Akhlak kepada guru Akhlak kepada kaum muslimin Atau akhlak kepada siapa saja Satu akhlak dia pakai Itu orang itu mulia Dengan ilmunya Saat diamalkan Sebab akhlak itu Lebih tinggi Daripada ilmu Makanya kata Nabi Akmalul mu'minin Imanan ahsanuhu Khuluko Seorang semakin tinggi Keimanannya Semakin bagus akhlaknya Seorang semakin tinggi Dengan ilmunya Semakin beradab Sebab tinggi ilmu Kalau tidak beradab Itu murah Tidak terhormat Sebagaimana disebutkan Dari hadis yang datangnya Dari Ibn Mas'ud Radiallahu Anhu Nabi pernah bersabda Ala adulkum Ala a'mali abtal Dari Ibn Mas'ud Radiallahu Anhu Nabi Nanya sama sahabat Maukah kalian aku tunjukkan Amalan sebagai seorang pejuang Artinya pejuang ini Orang yang membela Agama Allah Ikut berperang Tapi amalan Bisa kita dapatkan Sebab satu amalan ini Kila ya Rasulullah Apa itu ya Rasulullah Sahabat nyeletuk Amal-amal para pejuang Maka Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Menuntut ilmu Ilmu disini Ilmu agama Fa'innahu nurul mu'minin Di sini Litaqib Sebab orang itu Menuntut al-agama Maka orang itu Mendapat cahaya Atau cahaya Bagi orang mu'min Di dunia Dan juga di akhirat Makanya Suatu ketika Ada kaul Yang mengatakan Ana madinatul ilmi Wa aliyu babuha Aku ini Madinahnya ilmu Kotanya ilmu Wa aliyu babuha Itu orang muawiyah gak senang Karena Ali mendapat Kemuliaan Akhirnya apa Ingin membuktikan Mana lebih mulia ilmu Apa harta Sehingga Sayyidina Ali Ditanya ketika Keutaman tentang ilmu Eh Ali mana yang lebih baik Antara ilmu dengan harta Kata Ali Lebih mulia ilmu Ilmu itu warisan Para nabi Harta itu warisan Korun sama Pirawun Datang lagi besok yang lain Lebih mulia mana Antara ilmu dengan harta Ma'ali dijawab lagi Ilmu itu menjagamu Kalau harta Kamu yang ngejagain Datang lagi Bagaimana antara ilmu dengan harta Lebih mulia mana Jawab lagi sama Sayyidina Ali Lebih bagus ilmu Orang yang berilmu Banyak teman Orang yang berharta Bisa jadi Banyak musuh Kenapa Banyak orang yang ngeriin Sehingga kata nabi Kulutu nikmatin Mahsudun Orang yang mendapatkan nikmat Itu cenderung diirikan Lain kalau nikmat Ilmu Gak semua orang Tuh langsung ngiri Dan ilmu termasuk Sesuatu yang boleh diirikan Sebab kata nabi Dikatakan Nikmatani Lah hasada Illa Fitnai Nibnataini Tidak dikatakan iri Kecuali dalam dua perkara Rojulun Atta lu ilman Seorang yang Mempunyai ilmu Mau ngamalin Fa'alamahu Mau mengajarkannya Boleh kita ngiri Warajulun Atta humal Seorang yang dikasih harta Dia mau membelanjakan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dalam sisi yang lain Harta itu Lebih cenderung Banyak musuh Ketika dikasih Sekali Temen Dua kali Temen Tiga kali Tidak dikasih Bisa jadi musuhan Tapi kalau ilmu Orang itu Banyak teman Kemudian ilmu Di saat Engkau amalkan Maka ilmu itu Akan bertambah Bapak jadwal jam terbang Banyak Di kampus Bukannya semakin Berkurang ilmu Nambah lagi Harta ketika diberikan Atau dibelanjakan Bisa jadi Berkurang Seorang yang berilmu Ditanya lagi Lebih mulia makna Antara ilmu Dan harta Bekali-kali Pertanyaan Dula-ulang Kata Lebih mulia ilmu Kenapa Dengan ilmu Orang bisa dipanggil Dengan Panggilan yang agung Kepada Yang kehormat Al-Mukarram Sohibul Fadillah Misalnya Tapi ketika Orang dengan Hartanya Ketika dia Tidak dikasih Tidak memberi Atau ketika dipinta Gak mau ngasih Bisa jadi Dikasih gelang Yang gak bagus Siapa itu Si pelit Siapa dia Buntut kasiran Nanda ini Gak bagus Kemudian Apalagi Lebih bagus Antara ilmu Dan harta Berulang-ulang Dijawab Sama Ali Lebih bagus Ilmu Ilmu Bisa memberikan Syapaat Sehingga Nabi mengatakan Yusfau Syapaat Al-Salasa Tiga Yang bisa memberikan Syapaat Al-Anbiya Al-Ulama Baru Syuhada Sampai Begitu Mulianya Ilmu Bisa memberikan Syapaat Setelah Para Nabi Baru Para Ulama Setelah Itu Orang Yang mati Syahid Kenapa Gak Yang mati Syahid Dulu Ketika Orang Yang mati Syahid Digiring Ke Sorga Dia Gak Mau Yang Lebih Bahak Orang Alim Dulu Saya Tahu Pahala Kemuliaan Mati Syahid Dari Para Ulama Baru Para Ulama Kemudian Harta Disitu Ketika Dihisap Justru Lebih Banyak Pertanyaannya Min Aina Iktasabahu Wafima Anfakohu Dibelanjakan Dari Mana Dapat Dari Mana Dibelanjakan Dari Mana Ditanya Lagi Mana Yang Lebih Mulia Antara Ilmu Dan Amal Dan Harta Harta Dijawab 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 Lagi Sama Sayyidina Ali Ilmu Lebih Mulia Ilmu Tidak Pernah Lapu Semakin Orang Berilmu Semakin Dia Baca Semakin Dia Ulang Ulang Semakin Matang Ilmu Itu Tapi Harta Bisa Jadi Lama Kelamaan Didiamkan Akan Lapu Anda Punya Pakaian Punya Mobil Atau Kendaraan Yang Bagus Semakin Tua Bisa Jadi Akan Hancur Ilmu Bisa Menerangi Hati Ada Punah Harta Bisa Jadi Membuat Engkau Menjadi Keras Dan Dikatakan Lagi Ilmu Itu Menjadikan Seseorang Menjadi Hamba Allah Ataupun Harta Sebaliknya Bisa Seseorang Menjadikan Dibudakin Oleh Harta Kila Kemudian Dikatakan Nani Fakana Bila Duhu Indahu Watan Indahu Watan Sehingga Walaupun Berada Dimana Saja Orang Yang Berilmu Itu Tetap Hidup Seakan Akan Dia Hidup Seperti Di Rumah Sendir Orang Yang Berilmu Orang Yang Bermusafir Atau Contoh Kecil Para Santri Mondok Pulang Diajak Senang Siap Susah Sudah Terbiasa Susah Gak Kaget Ketika Ada Susah Kenapa Sudah Disiapkan Dimanapun Dia Berada Akan Siap Pakai Satu Contoh Orang Alim Disebutkan Dia Bisa Hidup Dimana Saja Seakan Akan Negeri Asing Itu Seperti Di Rumah Sendiri Kapan Itu Ketika Dia Mengetahui Satu Bahasa Suatu Kau Orang Yang Mengetahui Bahasa Suatu Kau Orang Itu Akan Terhindar Dari Tipu Daya Dari Kau Tersebut Ada Pun Orang Bodoh Kebalikan Itu Semua Bismillahirrahmanirrahim Kala Musannifu Rahim Allah Ta'ala Wana Fana Fi Ulumi Fidra Al-Maqalatu Athaniyata Wal Ishrun Nasihat Yang Kedua Puluh Dua Kila Mankana Bito'ah Innallahi Qariban Dikatakan Barang Siapa Yang Berbuat Ta'ad Menjadi Dekat Kepada Allah Wal Muradihi Ayu Wal Muradu Min Hu Man Istak Nasa Bil Istiqali Ta'atullah Istiqali Ta'at Allah Siapa Yang Mampu Merasakan Kenikmatan Ibadah Dengan Mendekatkan Diri Kepada Allah Sorok Maka Mustaw Hishan Al-Nas Dia Tidak Merasa Nikmat Lagi Bergaul Dengan Manusia Ini Tingkat Tinggi Orang Kalau Udah Mesra Dengan Allah Bergaul Dengan Manusia Udah Kurang Nikmat Lagi Makanya Dikatakan Waman Lam Yusil Ilahim Ilam Man Arada Ayu Sala Ilai Maha Suci Allah Yang Tidak Mempertemukan Para Wali Selain Orang Orang Yang Dikehendaki Kepadanya Gak Semua Orang Itu Dikehendaki Bertemu Kepada Wali Allah Kecuali Allah Yang Menghendakinya Kenapa Karena Allah Memiliki Kecemburuan Dimana Tidak Memperkenalkan Orang Lain Bergaul Dengan Orang Soleh Kenapa Para Kekasih Allah Itu Tidak Dikenal Oleh Makhluknya Bahkan Malekat Pun Tidak Mengenalnya Kecuali Allah Yang Mengenalnya Bahkan Matinya Pun Allah Sendiri Yang Mengambilnya Para Kekasih Allah Jadi Gak Mesti Harus Dikenal Dia Lebih Dekat Kepada Allah Orang Soleh Adalah Tempat Pintu Pintu Masuk Kepada Allah Orang Soleh Itu Orang Yang Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Selayaknya Kita Kenal Dekat Dengan Mereka Dengan Penuh Kesantunan Sebaliknya Mereka Akan Menjadi Hidup Asing Di Tengah Tengah Manusia Orang Orang Yang Soleh Itu Asing Di Tengah Tengah Manusia Ini Kembali Kepada Hadith Nabi Islam Itu Datengnya Aneh Islam Kembali Lagi Akan Aneh Lagi Rasulullah Dateng Dulu Aneh Ada Agama Baru Dulu Sebelum Ada Media Orang Yang Kiam Mulail Di Masjid Itu Belum Ada Sekalian Ada Dibilang Hal Yang Baru Padahal Sudah Ada Di Masa Rasul Setiap Malam 21 Terakhir Rasul Mengadakan Solat Kemulai Sekarang Sudah Terbiasa Nanti Ada Yang Baru Lagi Aneh Maka Beruntunglah Orang Yang Dianggap Aneh Karena Mereka Itu Orang Yang Dianggap Orang Soleh Maka Dari Itu Disuruh Kita Bergaul Dengan Orang Soleh Ada Nabi Memberikan Tamsil Masalul Jalisu Soleh Wasu Kahamilin Misik Wanafih Kira Wahamilu Misik Ima Yukhdi Kawa Ima Tabba Minhu Wai Matajud Minhu Raihan Tayiba Kata Nabi Perumpamaan Teman Yang Soleh Atau Teman Yang Baik Seperti Tukang Minyak Wali Orang Dan Juga Tukang Pandai Besi Atau Tukang Las Kita Ketemu Tukang Minyak Wangi Tukang Wangi Minyak Wangi Nyocolin Ngasih Minyak Wangi Wangi Apalagi Membeli Kalaupun Tukang 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 Wangi Kita Masih Terbawa Wanginya Pulang Bawa Harun Ada Pun Sebaliknya Wana Fih Khir Orang Yang Pandai Besi Atau Tukang Las Ima Yohri Kuthia Baka Wa Ima Tajit Ray Han Khobis Orang Yang Pandai Las Bisa Jadi Kita Dekat Baju Kita Kena Percikan Mungkin Bolong Atau Mungkin Kita Dekat Pakaian Kita Akan Bau Asam Ini Teman Akan Mempengaruhi Berteman Dengan Orang Yang Soleh Sehingga Dikatakan Lagi Seorang Berteman Dengan Orang Yang Soleh Itu Akan Menjadi Barometer Agama Nabi Bilang Seseorang Itu Ingin Melihat Kadar Agamanya Ingin Melihat Kualitas Agamanya Dia Berteman Dengan Siapa Seorang Ngaku Sudah Toba Saya Sudah Toba Toba Minum Minuman Lagi Tapi Nongkrongnya Di Tempat Minuman Yakin Nggak Dengan Tobat Seorang Menyatakan Dirinya Kembali Kepada Allah Udah Nggak Mau Masyid Lagi Tapi Nongkrongnya Bukannya Di Masjid Dengan Orang Orang Yang Gak Baik Itu Nggak Yakin Ini Menjadikan Barometer Berteman Dengan Yang Orang Orang Soleh Itu Menjadikan Sejauh Mana Agama Kita Atau Kualitas Agama Kita Bahkan Berteman Dengan Orang Soleh Kata Ibnu Qayyim Al-Jawzi Ketika Beliau Membacakan Hadis Nabi Anta Ma'aman Ahbab Ta Fil Jannah Kamu Bersama Orang Yang Kamu Cintai Di Sorga Itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jawzi Nangis Dan Nggak Menyatakan Dirinya Pada Sebagai Seorang Ulama Besar Tapi Dadapan Jamah Dia bilang Begini Wahai Saudaraku Nanti Ketika Hari Kiamat Masing-masing Orang Akan Dibangkitkan Setelah Dibangkitkan Masing-masing Akan Mencari Temannya Mana Teman Saya Dulu Di Masjid Waktu Berbuka Puasa Waktu Kiamul Lail Mana Teman Saya Dulu Masjid Waktu Ikut Ngebangun Ngecor Masjid Mana Teman Saya Dulu Waktu Umrah Atau Haji Barengan Itu Nyari Ketika Mencari Pada Saya Itu Bertanya Kemana Si Pulan Ya Ketika Tidak Didapatkan Dia Belum Ada Di Sorga Seseorang Itu Ketika Mencari Temannya Belum Didapatkan Di Surga Teman Yang Soleh Atau Orang Yang Soleh Bisa Mengajak Temannya Ya Allah Tolong Panggil Si Pulan Ya Allah Ini Ketika Bertemu Orang Yang Soleh Jadikan Dia Itu Mungkin Guru Kita Atau Mungkin Kita Jadikan Dia Sahabat Kita Berharap Dia Bisa Memanggil Kita Di Saat Mereka Sudah Berada Di Dalam Surga Lebih Awal Bismillahirrahmanirrahim Qalamusannifu Rahimallahu Ta'ala Wana Fa'ana Fi Ulumi Fidra'in Al Makolatu Athalithatu Wal Ishrun Nasihat Yang Ke 23 Kila Dikatakan Harokatu Ta'ad Dalil Ma'rifah Gerakan Seseorang Seseorang Berbuat Ta'at Bukti Orang Itu Ada Ma'rifah Apa Itu Ma'rifah Ma'rifah Itu Orang Yang Mengenal Terhadap Suluk Tarikat Dan Jalan Yang Mengantarkan Manusia Dekat Kepada Allah Jadi Orang Yang Mau Bermakrifah Harus Ada Gerakan Tidak Diam Aja Wa Kala Ibnu Qayyim Maka Berkata Imam Ibnu Qayyim Al Jauzi Wa Ma'rifatullah Ada pun Ma'rifatullah Ilmu Yang Membuat Seseorang Melakukan Apa Aja Yang Menjadi Kewajiban Bagi Dirinya Hal Hal Yang Sunnah Menjadi Tuntunan Menjadi Kebetulan Bahkan Menjadi Kewajiban Mereka Yang Sudah Terbiasa Dengan Malamnya Seolah Menjaga Malamnya Atau Menjaga Duhanya Di Siang Hari Atau Di Pagi Harinya Itu Sekarang Menjadi Kewajiban Bagi Dirinya Walaupun Itu Tidak Wajib Lihat Rasul Kalau Buat Rasul Itu Yang Namanya Salat Tahajud Buat Beliau Wajib Tapi Kalau Buat Kita Enggak Wajib Karena Menjaga Kemuliaannya Wa'alamatum Ma'rifah Diantara Orang Itu Bermakrifah Atau Orang Mengenal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Orang Itu Selalu Berada Di Jalan Yang Benar Dengan Menjaga Perintahnya Dengan Mencegah Larangannya Yang Yang Diperintah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Dia Jaga Dan Dia Jalankan Orang Itu Memiliki Kekuatan Dalam Cobaan Nabi Pernah Bilang Asyad Dulbala Al-Ambiya Summaladiyali Faladiyali Cobaan Yang Paling Berat Itu Para Nabi Nabi Cobaannya Berat Berat Summaladiyali Kemudian Orang Yang Sesudahnya Para Sohabat Faladiyali Kemudian Orang Yang Sesudahnya Aratabirin Para Imam Imam Kemudian Orang Itu Di Uji Bi Qadri Imani Ayubihas Bi Imani Orang Itu Di Uji Dengan Sebatas Keimanannya Jadi Allah Berikan Ujian Semakin Tinggi Keimanannya Semakin Hebat Juga Ujiannya Makanya Ketika Orang Tidak Ibadah Hebat Tidak Diuji Itu Bertanya Berarti Apa Belum Naik Kelas Ketika Ibadah Itu Bagus Ada Ujian Apakah Dia Sabar Apakah Dia Lulus Di Ujian Itu Pertanda Orang Itu Akan Mau Naik Kelas Makanya Para Kekasih Allah Para Wali Allah Itu Dia Takut Kalau Sudah Ibadah Hebat Kok tidak Diuji Uji Bukan Minta Karena Kenapa Di antara Ujian itu Bisa Jadi Jalan Dia itu Untuk Dekat Kepada Allah Bisa Jadi Dengan Dengan Ujian Itu Sebab Dia Untuk Naik Ke Kelas Tingkatan Yang Lebih Tinggi Kemudian Wattafaul Seorang Alim Ma'rifah Menuju Ma'rifah Itu Dia itu Selalu Optimis Atau Yakin Artinya Apa Tidak Putus Asah Dalam Hal Ibadah Jangan Kita Mencoba Istilah Kata Mencoba Harus Yakin Kita Menjalankan Syariat Saya Akan Coba Wirit Ini Bukan Nah Nuh Na'mal Bilyakin La Bita Coba Kita Mengerjakan Suatu Wirit Dengan Yakin Bukan Dengan Cara Coba Coba Optimis Contoh Kita Mengadahuamkan Sholat Duhah Duhah Itu Di antara Duhah Itu Fadilahnya Dua Rokat Duhah Tumat Rokat Sama Dengan Bana Baitan Piljana Kita Yakin Duhah Itu Sedekanya Anggota Tubuh Dan Disitu Ada Kemuliaan Kita Yakin Bukan Nyoba Nyoba Saya Nyoba Saya Dimuliakan Oleh Allah Dengan Duhah Itu Bita Coba Tapi Harus Optimis Kita Menjalankan Syariat Amalan Itu Bilyakin La Bita Coba Dalam Menjalankan Syariat Allah Perintah Perintah Allah Itu Harus Yakin Jangan Dengan Coba Coba Ini Namanya Optimis Kemudian Memiliki Kendali Atau Kontrol Yang Namanya Mursyid Kita Perlu Ada Yang Ngebimbing Tidak Sendirian Selalu Dalam Bimbingan Allah Ruyah Imannya Yang Kuat Imannya Selalu Dijaga Kemudian Baru Orang Itu Ada Wasail Atau Sarana Diantaranya Aklus Salim Akal Yang Sehat Yang Disuruh Apa Kata Allah Silahkan Kita Memikirkan Ciptaan Allah Tapi Jangan Memikirkan Zat Allah Orang Kadang-kadang Semakin Tinggi Tingkat Kedekatan Itu Aneh Aneh Pemikirannya Gak Usah Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Kita Gak Perlu Allah Ciptakan Langit Tanpa Ada Tiang Apakah Kita Perlu Bagaimana Cara Menciptakan Gak Usah Gak Semuanya Perlu Kita Tahu Kenapalah Ishak Kamit Liseyun Gak Kayak Kita Tapi Buktinya Ada Langit Tanpa Ada Tiang Bukti Kebesaran Allah Caranya Gak Perlu Wajib Tapi Mengimankannya Itu Wajib Kenapa Buktinya Ada Seperti Itu Kemudian Al-Ambiyah Kenali Para Rasul Para Nabi Kemudian Asma Allah Wasifatihi Kenali Sifat Sifat Allah Dan Juga Nama Nama Allah Kila Ana Itianal Abda Bito'ah Lillahi Ta'ala Wa Alamatu Ala Ma'rifatillah Fa'idha Kasurat To'ah Kasurat Ma'rifah Dikatakan Seorang Hamba Yang Dalam Ketaatannya Kepada Allah Semakin Banyak Ketaatannya Maka Pertanda Orang Itu Akan Mengenal Allah Jadi Kalau Kita Ingin Mencapai Kemarifah Semakin Banyak Ketaatan Kita Menjalankan Syariat Yang Allah Perintahkan Itu Semakin Banyak Akan Semakin Bertambah Ma'rifah Kita Dengan Cara Kenalin Allah Al-Quran Sifat-sifatnya Kenalin Kagungan Allah Semakin Banyak Ta'at Semakin Banyak Kita Mengenal Allah Wa Iza Qallat Qallat Li'anna Zohira Mara'ul Ba'atin Apabila Semakin Sedikit Perbuatan Ta'at Maka Sedikit Pula Ma'rifah Lian Zohir Mirahul Batin Karena Zohir Itu Adalah Cerminan Dari Sifat Atau Sikap Batin Sehingga Dikatakan Oleh Al-Imam Ata'ila As-Sukandari Itu Dibilang Iza Iza Patah Allah Laka Wajhun Minat Ta'aruf Fala Yubalim Ma'aha Iza Qalla Amaluka Fa'innahu Ma'patah Allah Laka Ila Wahua Yurid Ayyata Arafa Ila'ika Kata Abdullah Atau Ila As-Sukandari Apabila Allah Ingin Memberikan Jalan Bagi Muma'rifah Seorang Ketika Akan Diberikan Jalan Menuju Ma'rifah Maka Jangan Kau Kira Dengan Amal Yang Sedikit Allah Enggak Membuka Ma'rifah Tapi Allah Akan Memberikan Atau Akan Memerkenalkan Dirinya Justru Allah Akan Mengenalkan Dirinya Kepada Engkau Jadi Ma'rifah Itu Bisa Jadi Allah Berikan Dengan Amalan Yang Sedikit Jadi Amalan Yang Sedikit Jangan Kita Menjadi Kecil Hati Yang Sedikit Dijalan Dengan Keimanan Keyakinan Itu Bisa Jadi Sebab Dibukakannya Ma'rifah Karena Bisa Jadi Allah Akan Memperkenalkan Diri Kepada Engkau Dengan Cara Mendekatkan Atau Menambah Ibadah Alam Alam Ta'alam Anna Ta'arafa Ma'urud Ma'uruduhu Alaika Tidakkah Engkau Tahu Bukti Bahwa Ma'rifat Itu Pemberian Dari Allah Bisa Bisa Jadi Engkau Kudut Tahu Bahwasanya Ma'rifah Itu Pemberian Dari Allah Ada pun Amal Yang Engkau Kerjakan Itu Hadiah Daripada Allah Namun Tidak Lain Itu Adalah Karunia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tidak Bisa Seorang Itu Membanggakan Atau Mengandalkan Dengan Amalnya Bisa Jadi Cara Allah Itu Dengan Amalan Kita Sedikit Allah Pengen Kenal Dengan Kita Jadi Dalam hal Ini Kita Harus Berbaik Sangka Kepada Allah Dalam hal Ini Jangan Kecil Hati Dengan Amalan Kita Yang Kecil Sebab Kenapa Allah Bilang Katakan Hanya Dengan Rahmat Allah Kamu Bisa Begin Dan Begitu Agar Engkau Tidak Bersandar Kepada Amalan Untuk Sampai Kepada Allah Jadi Yang Kecil Pun Buat Allah Itu Ada Nilainya Yang Kecil Pun Bisa Jadi Cara Allah Ingin Kenal Dengan Kita Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Cara Allah Ingin Dekat Menguji Hambanya Atau Dekat Dengan Hambanya Diuji Dengan Cara Tidak Mengeluh Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Allah Berfirman Aku Aku Akan Menguji Hambaku Yang Beriman Kemudian Dia Tidak Mengeluh Kepada Orang Lain Maka Aku Lepaskan Ikatanku Aku Ganti Daging Dan Darah Yang Lebih Baik Dari Semula Dan Dia Boleh Memperbaharui Amalnya Sebab Yang Lalu Telah Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Pernah Salah Satu Tokoh Tasawuf Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami Ini Beliau Lahir Di Taifur Persia Taifur Itu Bukan Persia Antara Rusia Tahun 188 Wafat Di Persia Tahun 2061 Jadi Abu Yazid Al-Bustami Ini Salah Satu Ulama Yang Mendalami Al-Quran Dan Hadith Memakai Madhab Hanafi Sehingga Dengan Kealimannya Ini Abu Yazid Al-Bustami Pernah Berdoa Doa Mohon Kepada Allah Agar Tidak Diberi Sifat Tidak Puas Atau Tidak Perduli Kepada Makanan Tidak Perduli Kepada Perempuan Artinya Apa Abu Yazid Pernah Minta Kepada Allah Ya Allah Izinkan Aku Agar Berpuasa Seumur Hidup Artinya Yang Kedua Abu Yazid Minta Kepada Allah Agar Gak Pertuli Sama Perempuan Artinya Gak Mau punya Istri Agar Nikah Padahal Nikah Itu Sunnah Padahal Puasa Nyambung Agak Boleh Dia Pengen Seperti Itu Saking Dekatnya Selesai Itu Langsung Ditegor Dalam Hatinya Antara Hati D Ingat Den Lagi Sadar Abu Yazid Abu Domi Patas gak saya doa kayak begitu ya Minta sesuatu Yang gak pernah dipinta sama Rasul Itu saking ketinggian ilmunya Kalau orang kalau tinggi ilmunya Kadang-kadang aneh, minta yang aneh-aneh Bapak ketika lagi dekat dengan wirid Kadang-kadang suka minta yang aneh Yang terkadang tidur gak sadar Suka minta yang aneh Pengen ngeliat anu, pengen ngeliat anu Bisa aja diperlihatkan Nah ini Abu Yazid Al-Bustami Minta supaya Puasa terus Minta supaya sama perempuan Agak open Cuek Ini kan melanggar Dengan yang diajakan Rasul Suatu ketika Malam itu Abu Yazid jalan Sendirian Jadi kebiasaan Abu Yazid Al-Bustami kalau malam-malam itu jalan Barang lagi jalan Itu ada seekor anjing dateng Nyamperin Abu Yazid Diangkat baju gamisnya Barang baju gamisnya diangkat Itu anjing seperti berbicara Memandang Abu Yazid Itu anjing ngomong Kata sijid Allah Kata anjing apa Tuhan Tubuhku ini kering Tidak najis Kalaupun Tubuhku ini menempel Kepada bajumu Kamu Bisa mencuci Bajumu Tujuh kali pasir Atau debu Ditambah lagi dicuci Dengan tujuh kali air Sudah bersih Tapi ketika engkau Mengangkat bajumu Karena menganggap Aku ini hina Tapi nata itu Maka demi Allah Tujuh samudera Tujuh bumi Mencuci Tubuhmu Pakaianmu Kalau kamu sombong Tujuh samudera itu Tidak akan mampu Mencucikan Najis ini Yang ada di dalam dirimu Kesombongan yang ada Di dalam dirimu Abu Yazid lemas Dibilang begitu Akhirnya apa Kata Abu Yazid Maukah engkau Berteman dengan aku Sebagai penghargaan Pemohonan maaf saya Kata anjing itu apa Tidak Kalau engkau Berjalan dengan aku Engkau Akan dihinakan Kalau engkau Berjalan dengan aku Aku akan ditimpu Sehingga anjing itu Bilang lagi Ya Allah Mengapa mereka Menganggapku hina Padahal aku Setelah berserah diri Kepada Allah Jadi hati-hati Anjing itu juga Bertawakal ke Allah Semenjak itu apa Anjing ninggalin Abu Yazid Al-Bustomi Dan Abu Yazid Al-Bustomi Beristighfar Mohon ampun Kepada Allah Ya Allah Bagaimana aku Mau berjalan dengan Engkau Ya Allah Bagaimana aku Mau dekat sama Engkau Ya Allah Jalan sama Anjing aja Aku gak bisa Ya Allah InsyaAllah Ini Seorang ketika Sudah sampai Kemakam Kesolehannya Semakin tinggi Tingkat keinginannya Hal-hal yang aneh Bisa terjadi Atas Zain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka pada saat itu Hampunin aku Ya Allah Sucikan hatiku ini Ya Allah Daripada Tersombongan Ini Mengajarkan kita Hati orang Sesudah sampai Kemakam Ma'rifah Justru orang itu Semakin lebih Takut Karena Merasa pengawasan Yang Allah terasa Lebih dekat lagi Wallahu A'lamu Bimur Dih Saya rasa cukup Sampai disini Maaf lahir batin Yang benar ilmu dari Allah Yang salah dari Mahmudi Usikum wa nafsi Bittak Wallahu Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomitin Iyakan Abu Dhuwa Iyakan Seta'in Iyidina Suratul Mestaqib Suratul Al-Ladina An'am Alayhim Ghairul Maktubi Alayhim Walad Dholin Amin Wa Fahna Ya Karim Yatul Jalal Walik Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Allah Magfirlana Zunubbana Wali Walidina Warham Hum Kama Rabbawna Sigara Wali Jami'il Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al-Ahyya Imin Amat Wali Mu'alimin Masyaykhina Wali Asad Tidatina Waliman Awasana Bidu'a Allahumma Inna Na'udubika Min Ilmin Layanfa Wamin Napsin Latashba Wamin Kalbin Latakshah Wamin Da'watin La Yustajab Laha Rabbana Atina Fit Dunia Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Adha Banar Wadakhinal Jannah Mal Abrar Aziz Ya Guffari Rabbil Alamin Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Kurangannya Sikum Wanaf Sibitak Wallah Wallahu A'lamu Bimuradihi Tanya jawabnya Sambil ngopi aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah 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 Allah